Halo Youtube, kembali lagi dengan saya Taufik Konsardi Baiklah, di video kali ini saya bakal ceritain ke teman-teman Bahwa patah tulang saya membawa berkah Mengapa demikian? Karena saat saya mengalami patah tulang Itu terjadilah suatu perubahan yang sangat drastis Dari apa? Nah, disini kita mengetahui Saat kita gagah, saat kita berkuasa Saat kita bisa apa aja Dan kita bisa melakukan banyak hal Maka banyak orang yang bakal dekat dengan kita Dan apa? Karena ada ketentuan yang berlaku bagi mereka Dan keuntungan bagi mereka Karena kita mempunyai keuntungan bagi mereka Dan saat kita terpuruk Saat kita terjatuh Dan kita tidak bisa apa-apa lagi Dan dunia kita mau menyempit Disitulah, kita akan melihat Siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh benar tulus untuk kita Dan yang bukan Siapa yang benar-benar teman bagi kita Dan yang bukan Siapa yang benar-benar sahabat bagi kita Dan yang bukan Siapa yang benar-benar saudara bagi kita Dan yang bukan Disitulah saya mengetahuinya Dan ini banyak sekali Benar-benar nanya Ada yang teman dahulunya dekat Dan setelah saya mengalami keselakaan Dan Tidak bisa apa-apa gitu Sudah lama Tiba-tiba menjauh 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 Kayak Tidak tahu apa-apa gitu kan Dan ada juga Di ruang lingkup kerja Di ruang lingkup lingkungan Yang dahulu Tiap Saya lewat atau apa Selalu punya apa Bang Bang Atau Kak Atau manggil Pik Pik Gitu kan Gitu Manggil Dan setelah saya mengalami keselakaan Dan waktu itu saya pakai tongkat Pakai tongkat dua Pakai tongkat dua Jalan pakai tongkat Dia gak nyapa saya Ngeliat pun gak Dan disitu keliatan benar Bahwa Dia itu Menafik dan punya muka dua Nah Jadi itulah Hidayahnya buat saya Keuntungannya buat saya Saya mengalami Suatu Kondisi yang terjatuh Kondisi yang terpuruk Jadi saya tahu Yang mana orang yang Benar-benar Tulus Dekat dengan saya Dan yang mana Yang orang-orang yang punya Tameng Buka dua Nah Itu salah satu keuntungannya Dan Keuntungan yang lain Saat saya melakukan Terjadi patah-tulang pada saya Musibah pada saya Dan pola pikir saya terbuka lagi Baik dari pola pikir Untuk ke masa depan Pola pikir untuk Keluarga Pola pikir untuk Belajar Dan pola pikir untuk Bekerja Yang lebih baik Dan untuk Menghasilkan sesuatu yang Lebih baik Itu terbuka lagi Itu hidayahnya juga Yang kedua Dan saya Saat saya mengalami Patah-tulang Saya tahu Bagaimana sih Rasanya patah-tulang Dan kondisi Saya yang gak bisa Melakukan apa-apa Dan kemudian hari Apa saja yang bisa Saya lakuin Untuk memenuhi Kebutuhan saya Itu Menjadi pikiran baru Bagi saya Dan saya harus Menata ulang Karena saya sudah Menalami Suatu perubahan Dari segi fisik Dan banyak hal Yang mungkin gak bisa Saya lakukan Seperti sebelumnya Jadi hal itu Harus saya Tata ulang Dan saya harus Persiapkan diri Dengan kejadian-kejadian Dan kemungkinan-kemungkinan Yang tidak saya inginkan Kemudian hari Itu Merubah Menset saya Pola pikir saya Menjadi lebih baik Itu hidayah yang kedua Dan hidayah yang ketiga Ini sangat penting Dan mungkin ini Karena di agama saya Itu kebersihan saya tinggi Dan teguran Dari Tuhan Membuat saya Lebih sadar Untuk lebih dekat Pada dia Karena mungkin Selama ini Saya jauh dari dia Dan Sebenarnya dia selalu Dekat dengan kita Tuhan itu selalu Dekat dengan kita Dan kita yang menjauh Dari dia Bukan Tuhan yang menjauh Dari kita Nah Dan itu Membalikan saya Pada keyakinan saya Untuk lebih taat Depan agama saya Dan perintah Agama saya Dan untuk melakukan Banyak kebaikan Dan meninggalkan Keburukan-keburukan Yang telah saya lakukan Selama ini Itulah hidayah Yang bisa saya dapat Dari kejadian ini Dan sungguh Kejadian patah tulang saya Itu Membawa berkah Bagi saya Bukan membawa Duka Tapi Waktu pertama kali Memang berduka Tapi Lama-kelamaan Itu saya sadari Bahwa patah tulang ini Adalah berkah Bagi saya Kesadaran bagi saya Peringatan bagi saya Yang membangun diri saya Menjadi lebih baik Dan membangun jiwa saya Menjadi lebih Profesional Dan Bisa berpikir maju Untuk kedepannya Dan Saya sampaikan ke teman-teman Jika teman-teman Ngalamin hal ini Jangan patah semangat Jangan pernah ngeluh Ikuti peraturan yang ada Lalu Dan pasti Yakin Semua masalah itu Akan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya